Pemirsa jika Anda penggemar makanan bersambal, tidak salah jika mencoba kuliner nasi minyak di Surabaya. Nasi minyak sejatinya adalah sambal dan bumbu yang disiram minyak panas untuk topping bebek dan ayam goreng. Dengan cita rasa pedas, nikmat dan juga gori. Lokasinya di pinggir jalan tak membuat warung makan ini sepi, namun justru hingga banyak pembeli dan viral di media sosial. Seperti inilah hidangan nasi minyak, warung buhori di Jalan Mojopahit, Surabaya, Jawa Timur yang selalu ramai pembeli. Bumbu kuning dari kaldu bebek dan ayam ditambah bumbu rempah yang disiram minyak panas, menjadikan makanan nasi minyak lebih nikmat dan bikin ketagihan. Selain bumbu yang disiram minyak bebek panas, sambal pedasnya juga tak luput siraman minyak panas. Nasi minyak ini menyajikan menu utama ayam dan bebek goreng dengan pelengkap lelapan berupa sayur bubis yang juga digoreng. Meski bertabur minyak, para penikmat nasi minyak tidak kapok untuk datang lagi menikmati makanan bersambal tersebut. Bahkan mereka larut dengan kelejatan nasi minyak ini. Kalau saya soalnya ya enak, gurih, terus ya murah, terjangkau. Maksudnya harganya ya juga sesuai gitu sama kayak jumlah lah makanya. Jadi kayak kenyang banget kalau buat aku. Ya rasanya sangat nikmat, terus dagingnya juga nggak begitu walot. Bumbu juga. Bumbu, sambelnya. Bukhori mengaku telah puluhan tahun berjualan nasi minyak. Nama nasi minyak merupakan pemberian dari para pembeli karena proses memasak semua bahan menggunakan minyak dan kini menjadi berkah tersendiri. Dalam semalam, Bukhori bisa menghabiskan puluhan ekor bebek dan ayam untuk melayani penikmat nasi minyak. Anak-anak nampus itu kan kumbu sama sambel itu biasanya kan agak kering. Jadinya itu dikasih minyak. Kalau nggak dikasih minyak itu kan kering. Nggak bisa misalkan makannya kurang nikmat gitu lah. Oh, enggak ya? Indah. Kalau biasanya satu kali merebus itu minyaknya itu minimal paling rendah itu dapat empat atau lima. Lima botol ini. Harga menu nasi minyak cukup terjangkau, yakni dibanderol Rp20.000 per porsi. Namun untuk bisa menikmati menu bebek goreng atau ayam goreng yang empuk dan gurih ini, pembeli harus rela antri di warung yang buka hanya di waktu malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, I News melaporkan.